Al-Fatihah 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 maratain artinya maratain orang-orang mu'min tidak akan terperesok dua kali pada suatu lubang yang sama hadis riwayat Bukhari umat islam wajib berjuang yang ketujuh umat islam wajib berjuang menyelesaikan khadiyah masiyahnya yaitu i'adatul hukmi bima anzalallah dengan menegakkan khilafah islamiyah suatu negara adidaya atau daulatul ula yang akan mengakhiri hegemoni negara-negara penjajah baik timur maupun barat baik yang berideologi kapitalis maupun komunis lalu menerapkan kebaikan kesejahteraan, kemakmuran ketenteraman, keamanan kesentosaan, keadilan mewujudkan rahmatan lil'alamin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kami peringatkan kepada para pemimpin yang pertama tentang seburuk-buruknya manusia dirayakan dari Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhumma beliau berkata bahawa Sayyidina Umar radiyallahu anhu berkata syarrun nasi salasah warajulun sa'afi fasadi bainan nas bilkazibi hatta yata'adaw wa yataba'adu artinya seburuk-buruk manusia itu ada tiga yaitu diantaranya setah laki-laki yang berusaha menimbulkan kerusakan diantara manusia dengan kebohongan sehingga manusia saling memusuhi dan saling memenci hadis riwayat Imam Ahmad dua tentang doa Rasulullah s.a.w. Allahumma man waliyya min amri hazihi umati syai'an farafaqa bihim farfuk bihi wa man syakha alaiha fasfuk alaihi ya Allah siapa saja yang memimpin atau mengurus urusan umat ini yang kemudian ia menyayangi mereka maka sayangilah dia dan siapa saja yang menyusahkan mereka maka susahkanlah dia yang ketiga tentang wajibnya memusuhi seruan Allah dan Rasulullah s.a.w. ya ayuhallazina amanus tajibu lillahi walil rasuli izada'akum lima yuhyikum artinya hai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24 yang keempat tidaklah suatu kaum yang menolak kilafah kecuali adalah para antek-antek demokrasi kapitalis komunis serta bazir-bazirnya cukuplah bagi kami Allah s.w.t sebagai pelindung dan penolong lubu basung 1 Oktober 2023 ulama ahli sunnah wal jamaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati